Kamu berteman sama Elis Satube. Oke, kalian pergi ke playground. Mandi bola di time zone. Mandi bola sekali. Oke, mandi bola. Basah nggak bajunya mandi bola? Di situ nggak ada air. Nggak ada air. Iya, bola semua ya. Meskira karena ada kata mandinya basah jadinya. Oke. Nah, yang kedua tadi gambar yang di playground ya. Selain itu, ada nggak studentnya yang pergi berlibur kemarin waktu libur sekolah selama dua minggu? Ada? Kalau ada boleh raise hand? Ada yang pergi liburan? Silahkan raise hand. Aku liburan di pantai. Liburan di pantai si Ronaldo. Oke, si Quincy? Raise hand si Quincy. Si Quincy pergi kemana kemarin waktu liburnya? Suzuya. Ada tak juga. Suzuya. Oke, kalau si Stella? Makan ais krim. Makan ais krim ya, Quincy. Dermen dulunya juga ada ke pantai. Kamu kemana, Stella? Nonton film, nonton Spiderman. Nama dulunya ada di pantai. Wow, Miss Ciafni juga kemarin waktu libur pergi ke sinema nonton Spiderman. Miss Ciafni suka sekali Spiderman. Oke. Ya? Siapa yang buka? Oke. Ada lagi selain Ronaldo, Quincy, Stella yang pergi liburan? Ada lagi enggak? Miss aku Jaden. Jaden. Oke. Pergi kemana Jaden kemarin? Kalau aku liburan ke taman safari. Miss, Taman safari. Taman safari. Wow. Sama keluarga ya, Jaden ya? Iya, oke. Kenapa Erin? Ayo, kalau Erin kemana, Erin? Tadi Erin buka mikrofon. Oke. Jaden jaden mall. Kemal. Ngapain di mall, Erin? Shopping. Shopping. Oke. Are you happy, Erin? Oke. Buka mikrofon ya, Erin. Are you happy? I'm happy. Wah, happy ya. Oke. Coba Miss mau tanya sama si Elric dulu. Elric Saragi. Elric kemarin kemana, Elric? Berenang. Berenang? Wow. Siapa itu yang berenang? Berenang, tidak ada COVID, Miss. Si Miss tanya Elric. Tapi yang jawab si Eldridge. Miss Jeff nih bingung. Ini mau panggilnya gimana ya? Agak mirip namanya. Hanya beda satu huruf aja. Elric dan Elric. Oke. Ya. Oke, Eldridge perginya berenang ya? Oke. Mis, tidak ada COVID. Tidak ada COVID. Dimana kamu berenang, Eldridge Tambunan? Kolam berenang. Jauh. Dimana, Eldridge Tambunan? Miss. Ya, Jaden? Di rumahku ada kolam berenang. Wah. Bisa dong Miss Jeff nih nanti numpang berenang ya? Bercanda ya. Oke, Riuli. Kalau Riuli ada kemana aja, Riuli? Aku ke rumah berenang terus shopping-shopping gitu lah. Shopping-shopping. Ya. Nanti lihat, biasanya pengaruhku gak ada sekarang, udah banyak banget. Wow. Are you happy, Riuli? Holiday-nya happy? Happy ya? Oke. Nah. Bentar dulu. Ya. Nih. Nanti warnaku ada, jumlahannya ada 36. 36? 36? Wah. Oke. Si Riuli dipamerkan ya sama Miss Jeff. Ya. Oke deh. Ternyata banyak sekali student-nya yang pergi ya. Ada yang pergi ke mall. Ada pergi liburan ke ini. Ke mana tadi? Siapa tadi yang pergi ke pantai? Ada yang pergi berenang. Wah. Si Jaden pergi ke safari. Oke. Nah Miss Jeff nih mau suruh si Riuli dulu baca yang nomor dua. Riuli coba baca yang nomor dua di PowerPoint Miss Jeff nih. Nomor dua ya. Yang nomor dua. Olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Oke. Olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Kemarin waktu libur kamu ada olahraga enggak di rumah? Ayo. Atau di tempat kamu pergi liburan yang kemarin ada enggak lakukan olahraga? Ayo. Aku olahraganya cuma di kalau berenang. Iya. Berenang aja ya. Silahkan dry sand yang ada. Miss mau tahu dulu ada enggak ini student 1A waktu libur kemarin untuk ingat olahraga? Ada enggak ya? Atau main gadget aja di rumah? Oh ada si Angela. Angela olahraga apa Angela? Renang. Renang. Dimana kamu berenang? Di rumah. Di rumah. Ada kolam renang ya di rumahnya ya. Oke. Miss mau tanya si Jocelyn. Jocelyn rice handy. Ayo. Banyak kali yang rice hand ternyata. Si Wiona, Aldo, Namisha. Oke. Satu-satu ya. Jocelyn. Olahraga apa ya Semir? Olahraga. Ya, olahraga apa? Berenang. Berenang. Oke. Si Aldo. Aldo kemarin olahraga apa di rumah Aldo? Bersepeda? Main bola. Main bola. Good job. Sama siapa main bolanya? Sendiri. Sendiri. Oke main bolanya sendiri. Wiona. Kalau Wiona. Olahraganya apa Wiona? Ada nggak kemarin olahraga waktu libur? Ini aku mau lari. Lari. Di mana lari? Di pekarangan rumah? Di komplek. Berenang main badminton ya. Wah main badminton si Wiona katanya. Oke. Yang lari tadi siapa yang lari? Oke. Ternyata banyak yang olahraga waktu libur ya. Oke. Si Stella. Stella tadi ngapain Stella? Olahraganya? Stella malam naik sepeda atau dulu Stella berenang. Wah ada dua ya. Bagus sekali. Jillian kalau Jillian? Oh tidak. Biasa di pokokku ada olahraga. Ya olahraga. Olahraga begini. Gak gitu. Aku akak mobil mainan. Gak olahraga begini. Angkat mobil mainan? Iya. Olahraganya angkat mobil mainan? Gak bisa gitu dong. Bisa jam begitu. Nah bisa angkat. Olahraga tuh. Oke. Oke oke oke. Jadi angkat mainan juga termasuk olahraga ya Jillian ya. Oke. Nanti angkat ini aja sekalian. Angkat becak. Maksudnya becak mainan juga ya. Oke. Miss mau tanya sama si Namisha. Namisha juga rice hand. Namisha ada olahraga di rumah? Ya. Ya. Main boneka. Main boneka. Main boneka. Main boneka. Main boneka. Taman boneka. Taman boneka. Oh. Di sana pengambil Jika. Oke. Nah. Jadi ternyata banyak sekali anak kelas 1A yang olahraga. Oke. Terakhir yang rice hand si Quinzy. Kalau Quinzy olahraga apa kemarin Quinzy? Hayo Quinzy. Yes men. Iya. Ada olahraga apa kemarin waktu libur? Main bola sama Adi. Main bola. Itu aja. Iya. Di rumah situ aja. Oke oke. 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 Good job ya student 1A. Ternyata 1A itu banyak sekali yang melakukan aktivitas olahraga di rumah. Walaupun sedang libur ya. Oke. Nah Miss Ciafni juga mau kasih ke studentnya olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Oke. Ada di buku kita halaman. Ayo. Lihat bukunya halaman 53. Ayo. Lihat bukunya sekarang halaman 53. Jadi walaupun libur kita harus tetap ada lakukan aktivitas olahraga. Nah olahraganya sederhana saja yang bisa dilakukan di rumah. Oke. Jalan pagi. Jogging pagi di komplek rumah. Halaman itu juga sudah termasuk olahraga. Halaman 53. Halaman 52, 53. Jadi begini halaman 53. Iya. 53 seperti yang Miss pegang. Ada banyak gambar di sana. Ada anak-anak ya. Coba lihat. Ini ada berapa anak itu di situ. Ada 6 mereka. Oke. Ketemu halaman 53. Ketemu. Ketemu Miss. Miss. Ketemu. Ketemu. Kalau ketemu coba kasih lihat ke layarnya. Miss Chiafni mau lihat. Sudah ketemu apa belum. Ayo. Kasih lihat ke layar. Ke kamera video. Ke kamera video. Maksud Miss Chiafni. Ayo. Miss mau lihat. Sudah dibuka enggak bukunya? Halaman 53. Si Stella. Masih si Stella yang kasih lihat. Si Xavier. Oke. Kenner. Sudah buka halaman 53 Kenner? Sudah. Sudah. Lalu sudah. Devin sudah. Oke. Semua sudah. Nah. Di halaman 53. Ada aktivitas. Senam. Lantai. Oke. Jadi aktivitas senam lantai ini juga merupakan sebuah olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi pertanyaannya. Kenapa namanya aktivitas senam lantai? Kenapa senam lantai? Disebut senam lantai. Ada yang tahu? Iya benar Wiona. Iya. Siapa yang tahu kira-kira kenapa ya dikatakan senam lantai? Halaman 53 ya Miss. Iya benar halaman 53. Kenapa ya disebut sebagai senam lantai? Ada yang tahu? Kenapa? Tidak ada. Oke. Atau apa sih aktivitas senam lantai itu? Karena dilakukan oleh lantai. Iya. Karena dilakukan di lantai. Itu tadi siapa Miss? Tidak lihat siapa yang berbicara. Siapa. Wiona. Oke. Wiona ya tadi ya. Nah salah satunya benar sekali. Ya karena dilakukan di lantai Miss. Makanya namanya aktivitas senam lantai. Iya. Itu salah satunya ya. Coba lihat di layar Miss Ciafni ada tiga orang anak itu. Mereka kira-kira sedang apa ya? Seperti sedang tiduran di lantai. Ayo. Nah. Miss kasih tanda warna merah. Kelihatan tiga orang anak yang di layar Miss? Kelihatan Miss. Iya. Kira-kira mereka sedang apa ini ya? Kok tidur-tidur di lantai? Lantai. Iya. Sedang apa mereka ini? Ngapain sih sebenarnya? Apakah mereka tertidur? Apakah mereka sedang berolahraga? Jadi mereka itu bukan tidur-tidur itu di lantai ya. Mereka itu sedang berolahraga. Oke. Ini mereka mau balet ini sepertinya. Lakukan kemanasan mau balet. Oke. Mute dulu mikrofonnya. Oke. Miss Ciafni mau satu orang student baca yang di layar Miss? Miss mau sih. Siapa ya? Wiona mau. Oke. Wiona. Ayo. Wiona boleh baca. Kenapa melantai? Miss Ciafni ada untuk melatih kelemperan, keseimbangan, tubuh kekuatan, dan keberanian. Oke. Thank you, Wiona. Nah. Coba satu orang student lagi. Siapa yang bersedia? Raise hands saja. Ada yang mau lagi membacakannya sekali lagi? Si Devin Wijaya. Ayo. Devin Wijaya. Tunggu tutup, pasien dulu. Tunggu tutup, pasien dulu. Ayo. Enam lantai kebala gerakan untuk melatih kekenturan, keseimbangan, tumbuh kekuatan, dan ke dan dan ayo yang terakhir ke senam lantai oke thank you Devin senam lantai adalah gerakan untuk melatih kalanturan keseimbangan tubuh kekuatan dan keberanian oke maksudnya keberanian disini nanti akan banyak gerakan di buku kita akan banyak gerakan senam lantai dan studennya harus berani harus berani melakukannya dan harus berani mencoba oke next kita lanjut ke halaman 55 ayo silahkan buka bukunya halaman 55 kita akan lanjut ke gerakan-gerakannya oke di hari pertama Miss Ciafni sudah suruh studennya untuk bergerak-bergerak ini oke sebelum Miss suruh kamu bergerak-bergerak senam lantai atau melakukan gerakan senam lantai Miss Ciafni juga mau sebutkan dulu atau mau jelaskan dulu kalau senam lantai itu ada tiga nanti gerakannya yang pertama berpindah yang kedua gerakan di tempat kemudian yang terakhir gerakan menggantung oke Miss mau tanya kemarin gerakan berpindah disebut juga sebagai gerak ayo siapa yang masih ingat gerak lokomotor yaa good job Aldo gerak lokomotor wah pinter yaa masih ingat ternyata yang Miss jelaskan yang kedua gerakan yang tidak berpindah atau dilakukan di tempat disebut dengan gerak non lokomotor very good gerak non lokomotor oke yaa jadi diingat ya kalau berpindah lokomotor kalau tidak berpindah itu non lokomotor oke kita lanjut halaman 55 Miss Chaffney ada kasih tiga gambar Miss akan kasih nomor pada setiap gambarnya one two three oke nah Miss mau tanya dulu coba kamu lihat-lihat gambar yang di layar Miss kira-kira mana ya gerakan yang paling gampang untuk kamu lakukan di rumah menurut kamu yang bisa kamu lakukan di rumah itu yang mana kira-kira ayo silahkan dipilih yang nomor dua nomor dua siapa itu yang pilih nomor dua Jillian Jillian pilih nomor dua oke kalau si Jane Clarice Jane Clarice pilih nomor berapa satu satu nomor one oke si Davini Wijaya kamu pilih nomor berapa dua dua Wiona pilih nomor berapa Wiona satu oke ada yang pilih nomor satu ada yang pilih nomor dua oke kalau Riuli ini nomor dua Miss Jaffi Miss Jaffi ya tiga Jaffir nomor dua nomor dua ya Jaffir nomor dua pilih nomor tiga nomor tiga siapa itu nomor tiga aku Riuli Riu nomor berapa Riuli tiga tiga wow kalau di kelas lain ini Miss Jaffi sangat terkejut ini di kelas satu kalau di kelas lain mereka itu semua pilih nomor satu tapi di kelas satu A malah pilih nomor dua dan nomor tiga berarti kelas satu A itu suka dengan tantangan oke atau rintangan nomor satu itu paling gampang kalau menurut Miss Jaffi cukup lompat ke depan sejauh mungkin nomor dua dia pakai rintangan ini yang bulat-bulat ini apa ini ada yang tahu ini apa yang bulat-bulat ban yes ini ban oke kira-kira bisa enggak ya kita pakai ban di rumah boleh kamu punya ban enggak boleh enggak punya juga ya di rumah bannya ya jadi kira-kira ban ini kita ganti jadi apa ini ya Riuli apalah kita buat di sini bendanya ya harus ada benda ini ayo apalah kira-kira ya kita lompat bolongnya karena kena ban nanti kita kalah iya begitu memang permainannya ini siapa yang injak bannya dia kalah nanti Miss Jaffi give punishment kasih hukuman sama studentnya ya oke nah jadi enggak boleh diinjak dia harus lompat dari rintangan-rintangan ini nah bendanya kita ganti jadi apa ada yang mau kasih tahu ke Miss nya bendanya mau kita ganti jadi apa ban-ban ini nomor 2 itu geraknya gak mana dia geraknya di antar ada di lubang ya dia lompatnya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri seperti itu bolanya iya gak boleh kena gak boleh kena dia bulat-bulatnya oke kita ganti jadi 3 buah benda apa saja yang terbuat dari plastik misalnya kap ada yang punya kap minuman oke atau cangkir plastik di rumah ada yang punya oke atau gotol minum seperti Miss Jaffi punya tapi punya pasti punya ya atau box atau bola ya tapi harus 3 buah benda nah kalau misalnya Miss Jaffi pakai botol minum seperti Sri Uli botol minumnya besar sekali Sri Uli harus melompat dari atas botol minumnya semakin tinggi botol air minumnya bakalan semakin susah lompatnya oke oke boleh nah jadi semakin besar bendanya semakin tinggi bendanya akan semakin besar juga rintangannya oke karena kita tidak boleh pijak bendanya nah jadi tidak boleh pakai benda yang terbuat dari kaca harus dari plastik atau karet oke paham ya oke nah jadi minggu depan Miss Jaffi mau kamu siapkan 3 buah benda tersebut bisa 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 enggak ayo kata gampang siapkan 3 buah benda menyiapkan 3 buah benda ayo yang di Miss tulis di powerpoint ini warna merah boleh tap boleh cangkir boleh botol minum boleh box atau boleh bola bisa atau benda apa saja 3 buah benda bisa bisa ya siriuli tunduk-tunduk dia kepalanya tapi tidak berbicara saya bingung oke 3 buah benda ya minggu depan saja nanti Miss kasih tulis lagi di google site supaya studernya tidak lupa oke sebenarnya yang paling gampang itu menurut Miss Jaffi juga nomor 1 nah Miss mau kasih tantangan untuk kelas 1A karena tidak ada yang pilih nomor 1 hanya sedikit Miss mau kasih challenge-nya Miss Jaffi mau kasih challenge-nya itu cobalah kamu melompat ke depan 1 kali saja tetapi sejauh yang kamu bisa silahkan hitung berapa langkah yang bisa kamu lompatin atau berapa jauh yang bisa kamu lompat misalnya kalau di rumah ada kotak keramiknya itu hitung berapa kotak kamu bisa lompat aku bisa 5 oke paham oke sebelum Miss Jaffi mulai oke ini Miss kasih tantangan ini sama 1A sebelum Miss Jaffi mulai Miss mau stop share dulu silahkan berdiri semuanya Miss mau lihat semua ini oke katanya nomor 1 itu gampang sekali tidak ada yang pilih tadi itu ya aku sampai 10 ya sama-sama mungkin sama-sama nanti bisa hitung 1, 2, 3 lompat seperti itu oke jadi sama-sama ayo semua berdiri come on ayo Jayden Eldrie Jaffin Clarice oke Miss mau sejauh mungkin ke depan kalau Miss bilang setinggi lompatnya ke atas berarti kalau sejauh mungkin lompatnya ke depan ya diingat ya kalau Miss bilang setinggi mungkin baru ke atas tapi kalau sejauh mungkin baru lompatnya ke depan silahkan dihitung kotak keramik yang di rumahnya ada berapa yang bisa kamu lompat di dalam satu lompatan siap oke atau berapa langkah ya dihitung nanti Miss Jaffin akan tanya ready siap 1, 2, 3 lompat depan oke si Biona kecil sekali lompatnya yang jauh Biona ayunkan tangannya dari depan ke belakang seperti yang di buku halaman 55 oke Miss kasih percobaan kedua siap ready mundur Riuli mundur Riuli nanti kamu nabrak itu siap ready 1, 2, 3 lompat oke good job Jade oke si Jillian juga lumayan jauh oke percobaan terakhir percobaan terakhir siap ready 1, 2, 3 lompat oke come on Jade yep good job sudah 3 kali coba siapa yang bisa lompatnya itu 3 sampai 4 keramik atau 4 kotak atau 4 langkah come on silahkan ada yang bisa sampai 3 langkah 3 langkah 3 langkah lompat ya Riona bisa berapa Riona Riona bisa 4 lantai 4 lantai mungkin lantainya sekecil-kecil ini ya sekecil ini di lantainya Riona atau sekecil buku kotak-kotaknya ya oke ini 2 keramik 2 keramik mungkin keramiknya yang besar oke gak masalah oke Miss mau tanya ada yang bisa 4 sampai 5 ada yang bisa 4 sampai 5 ada yang bisa 4 sampai 5 sampai 9 9 siapa itu siapa itu siapa itu yang bisa sampai 9 Riu Riu mungkin kotak keramik di rumah Riu sekecil ini kali ya kok bisa sampai 9 sekecil ini mungkin kotaknya ya Riu atau sekecil buku ya iya kalau kotaknya besar-besar pasti cuma bisa 3 atau 4 aku paling banyak 5 oke ada yang lebih dari 4 4 kotak atau 4 langkah tidak ada ya oke nah jadi itu gampang sekali oke boleh di mute lagi nah jadi banyak sekali nanti gerakan yang akan kita coba lagi di pelajaran 5 ini salah satunya yang ini gemis oke kira-kira kalau berjingkat itu dilakukan dengan 1 kaki atau 2 kaki ayo lihat di gambar gemis berapa kaki 1 atau 2 2 kaki 2 kaki wah katanya 2 kaki siapa yang bilang itu tadi 2 oke 6-6 6-6 bilang 2 kaki oke 6-6 bilang berjingkat 2 kaki ayo yang lain 1 kaki atau 2 kaki Quincy kasih tanda 2 ada yang lain ayo oh si Jocelyn kasih 3 sejak kapan kaki manusia ada 3 Jocelyn 2 ya oke kata Jocelyn 2 Jade berapa 2 oke yang benar adalah 1 kaki si Jillian juga kasih 2 tangannya yang benar adalah 1 kaki berjingkat itu 1 kaki ya diingat ya berjingkat 1 kaki kalau melompak dia baru oke paham jadi pakai 1 kaki lihat kotak-kotak yang di layar nanti dia akan berjingkat sambil bawa benda sebuah benda lompat kotak 1 berjingkat langsung ke kotak 2 kotak 3 dan kotak 4 sampai yang terakhir nanti oke jadi ingat minggu depan harus ada 3 buah benda yang Miss bilang tadi ya oke nah yang terakhir Miss Javi nanti akan kasih gerakan seperti ini gerakan di tempat atau non-lokomotor oke lihat gerakan yang di layar Miss gerak menirukan pesawat terbang nah nanti Miss suruh kamu tahan seperti ini selama 10 detik kemudian naik lagi 15 detik setelah itu 20 detik sampai berapa lama yang kamu bisa siapa yang goyang-goyang nanti kita kasih punishment lagi hukuman lagi nanti Miss suruh kamu bernyanyi atau apalah Miss kasih hukuman ya jadi kita lakukan di minggu depan oke minggu depan kita coba semua gerakan senam lantainya oke ya nah tapi sebelum Miss tutup Miss mau ingatkan untuk siapkan apa di minggu depan student ayo minggu depan siapkan apa siapkan 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 sangkir box bola ataupun iya atau apapun ya yang penting tiga buah benda ya oke kalau minggu depan studentnya PTMT di sekolah nanti Miss Chehafni yang buat bendanya di sekolah ya yang di rumah silahkan siapkan sendiri oke nah sebelum Miss tutup Miss Chehafni mau kasih kabar gembira oke hari ini studentnya tidak ada tugas menulis catatan dan tugas latihan yeay sepertinya si Riuli senang sekali oke hari ini tidak ada catatan ya tidak ada juga tugas latihan minggu depan baru kita ada tugas menulis catatan jadi pastikan catatannya masih di rumah dan tidak hilang ya oke hari ini itu saja Miss Chehafni mau take a picture dulu untuk absen hari ini silahkan bukakan mirah videonya give your best smile oke jangan kalah sama gaya Miss Vivi one two three take a picture say cheese oke hari ini itu saja bye bye students see you next week bye bye Miss Vivi bye bye Miss Chehafni goodbye Miss Chehafni goodbye Miss Chehafni goodbye Miss Chehafni selamat menikmati